Intro Halo teman-teman semua Jumpa lagi dengan teman baikmu Bobby Kali ini aku akan bercerita Soal jalan-jalan ke Jakarta Teman-teman Siapa sih yang kenal Jakarta Ibu kota negara Indonesia Teman-teman Yuk Daripada kita lama-lama Kita saksikan saja ya teman-teman Oke Ini adalah Kendaraan umum kebanggaan Warga Jakarta teman-teman Trans Jakarta Yuk kita jalan-jalan ke Jakarta Ibu kota negara kita Indonesia Kota yang ramai Dan beragam penduduknya Mau kemana? Kalau mau keling-keling Jakarta Ada bus Trans Jakarta Yuk Ayo kita mulai bertualang Berangkat Sebelum berangkat Buka dulu ya peta Jakarta Ini loh teman-teman Ini peta Jakarta Jakarta dimana sih teman-teman? Jakarta itu ada di Pulau Jawa Di sini teman-teman Ini ada Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua Nah ini Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara ada di sini teman-teman Nah kalau kita buka Ya ini adalah peta Jakarta teman-teman Peta Jakarta ini menunjukkan lokasi-lokasi yang ada di Jakarta Ada Kota Tua Ada Monumen Nasional atau Monas Lalu ada Bundaran HI Ah di sini juga jangan lupa teman-teman Ada Kehong Mas Hari ini kita jalan-jalan kemana saja ya Oke kita lanjut saja teman-teman ya Yuk kita buka Perjalanan pertama kita menuju Bundaran HI Bundaran HI ini sangat terkenal dan ikonik loh teman-teman Brum-brum-brum-brum-brum Wow rame sekali Di sini ada jalan melingkar Ada kolam besar di tengahnya Ada air mancur Wooooos-woos-woos Di kawasan Bundaran Hotel Indonesia Ya kita sedang berada di sini di Bundaran HI Lihat-lihat-lihat di tengah kolam ada sebuah tubuh yang tinggi teman-teman Ya ini adalah tubuh tinggi yang namanya tubuh selamat datang teman-teman Wow lihat dong teman-teman patungnya Ini ada tangan yang melambai Melambai-melambai kepada orang-orang yang datang ke Jakarta teman-teman Keren ya teman-teman Nah di sebelahnya itu ada Hotel Indonesia Oh ini hotel yang sudah sangat tua sekali di Jakarta Siapa sih yang gak tau Hotel Indonesia Hebat ya teman-teman Yuk kita berangkat lagi yuk Kita jalan kemana ya Wow apa ini Oh ini adalah tubuh monas Monumen nasional ini Wow besar sekali teman-teman Di atasnya ada apa ini Ada tubuh monas yang terbuat dari lapisan emas teman-teman Wow Hebat sekali ya Ini monumen nasional yang disingkat monas Di dalamnya ada apa ya Oh disana kita bisa melihat benda-benda bersejarah Yang menunjukkan perjuangan bangsa kita ini teman-teman Tentunya untuk meraih kemerdekaan Oh hebat ya teman-teman ya Ada patung-patung kecil lukisan dan banyak lagi loh Diorama-diorama Oh ya kita juga bisa loh teman-teman Mendengarkan rekaman suara Bapak Soekarno Presiden pertama Indonesia Beliau sedang membacakan apa ya Ini sepertinya seperti teks proklamasi nih teman-teman Proklamasi Kami bangsa Indonesia Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan Dan lain-lain Diselenggarakan Dengan cara saksama Dan dalam tempu Yang sesingkat-singkatnya Jakarta 17 Agustus 1945 Atas nama bangsa Indonesia Soekarno Atas Yuk 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 Kita coba naik ke bagian paling atas Puncak tubuh Yang bentuknya seperti api berkorbar Dan berlapis emas Tadi seperti yang sudah belum ceritakan teman-teman Oh ada teropong Kita juga bisa loh teman-teman Memakai teropong itu Untuk melihat Jakarta Dari atas Wah seperti apa ya Jakarta dari atas Baik itu siang Ataupun malam hari Yuk kita coba lihat lagi yuk Ada apa ya teman-teman ya Brum 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 Kita berangkat Oh ini adalah istana merdeka teman-teman Tidak jauh dari Monas Ada tempat yang sangat istimewa Ada istana merdeka Digunakan untuk tempat tinggal dan kantor presiden kita Juga untuk kegiatan kenegaraan Seperti upacara kemerdekaan Dan menyambut tamu-tamu dari negara lain Kita bisa gak ya masuk ke dalam istana Oh ya sekarang istana merdeka bisa dikunjungi di hari dan kantor Untuk teman-teman Jadi kita bisa cari tahu informasi ya Dan semoga suatu hari kita mendapatkan undangan dari presiden Bisa foto bersama presiden Eh istananya ada dua Iya Jadi di dekatnya ada satu istana lagi Namanya istana negara Ini dia teman-teman gambarnya Istana negara Brum 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 Ayo kita jalan lagi teman-teman Kita kemana ya Kering 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 Wah kita berjalan ke museum Fatahila Yuk ke kota tua Ada apa ya disana Ada museum Fatahila Asik nih bisa bersepeda sore-sore disana Mau belajar sejarah kota Jakarta Ya kita bisa belajar disini teman-teman Di dalam museum Fatahila ada banyak ruang Tempat menyimpan benda-benda bersejarah Ada patung, keramik, batu prasasti, lukisan, foto, dan perabotan Di kawasan kota tua ada banyak tempat lain yang menarik juga loh Ada museum wayang, museum bahari, dan banyak lagi Makanya ayo kunjungi juga Jangan lupa foto-foto ya Kita berangkat lagi Brum 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 Kita sampai deh Sekarang di Jakarta Timur Ada bangunan yang bentuknya menyerupai hewan keong raksasa Yang warnanya berkilauan seperti mas Itu adalah gedung teater IMAX keong mas Yuk, hari yuk Mengagumkan sekali ya Letaknya ada di dalam komplek Taman Mini Indonesia Indah Di keong mas kita bisa nonton film khusus dengan teknologi canggih Siap-siap terkejut ya Dengan kecanggihannya Ada banyak film loh disana Mau nonton yang mana ya Hmm, Bobi jadi bingung deh Nah disana juga ada miniatur Indonesia teman-teman nih Teman mini nih Wow, keren sekali ya Kita bisa melihat rumah-rumah adat yang ada di Indonesia teman-teman Dari berbagai provinsi Kita jalan kemana lagi ya Eh Abis ternyata teman-teman Yuhu Ternyata Habis teman-teman Sekian ya cerita dari Bobi Soal jalan-jalan ke Jakarta Jangan lupa ya Nantikan kami ya dengan konten-konten berikutnya Jadi Tetap stay tune di kami Jangan lupa subscribe Like dan share Dadah teman-teman Jangan lupa like dan share